Pohon dan aroma yang berbeda Di tangan saya ada biji bunga matahari Atau kita biasanya sebutnya kuaci ya Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dini Terima kasih bagi kalian yang sudah bersedia Mampir ke channel saya Dan kalau kalian belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk ikutin terus video-video terbaru dari saya Kegiatan minggu ini sekarang kita menghabiskan waktu Di rumah mertua di Slovakia Dan kebetulan nih saya mempunyai Di tangan saya ada biji bunga matahari Atau kita biasanya sebutnya kuaci ya Nah jadi ini bijinya bisa langsung kita makan Ternyata gak perlu kita sangrai lagi Dan disini ada banyak banget biji kuacinya Tapi sebenarnya bukan ini tujuan saya Karena saya akan mengajak kalian panen buah plam Yang kebetulan buah plamnya itu sudah mateng banget Dan ready untuk dimakan So we have to put this back No not here maybe accidentally we will eat Sekarang saya ada di bawah pohon apel Dan coba saya akan lihat lagi apelnya Sudah gede belum Wow Gede banget Jadi inilah buah plamnya Dan karena memang sudah ready Jadi banyak yang berhamburan jatuh Dan ini saya akan membawa kalian di video saya sebelumnya Buah plamnya itu kan masih belum ready banget Dan ini semuanya sudah ungu Warnanya keungguan Jadi sekarang ini lagi musimnya buah plam Warnanya Kita cari yang sudah lembek Yang sudah ready untuk dipetik itu gampang banget Tinggal towel Dan biasanya pun Yang berserakan di bawah ini hanya tertiup angin Dan ini yang seperti saya Contohnya ini yang sudah saya ambil Ini sudah lembut banget Soft banget Ini sudah ready Ini saya mau cek buah yang berjatuhan Tapi dalam kondisi masih bagus Ini masih bagus Kita cari lagi yang Jadi memang buah ini akan jatuh dengan sendirinya Kalau memang sudah ready Dan hanya tertiup angin Kalian bisa lihat tuh Strukturnya bagus banget buahnya ya Tanpa ada kerusakan Beda dengan yang seperti ini Misalnya nih Kali ini sudah dimakan ulat-ulat Dan lalar sudah langsung menggerubuti buah ini Karena memang manis banget Kita masukin ke keranjang Lumayan udah dapat banyak ya Plump Plump I'm looking I'm looking it from down here Wow Kembar Boleh kita masukkan Boleh kita masukkan Terus Terus Dan ternyata baru dari bawah saja Sudah lumayan nih Banyak banget tuh Nanti saya akan Coba Apa namanya Petik buah Di sebelah sana Tapi sekarang masih mau hunting Buah pelam dulu Sekarang saya mau makan lagi nih Buah pelamnya Dan ini benar-benar Strukturnya Menggemaskan Menggemaskan Dan bukanya hanya begini aja ya Kita buka Pencet Iya Oh ternyata dalemnya tidak semulus Ada telur Danny Don't disturb me please Oh there is something inside here Kukac What is kukac In English Jadi seperti ini nih Dalemnya Dan saya hanya akan memakan Di bagian yang mulus aja disini ya Mari kita cobain Kita makan Hmm Enak banget Meskipun gak selembut dan semanis yang pertama ya Tapi Pas Pas banget Hmm Oke Dan ini beda lagi warnanya Ini udah Kayak banyak Telur semutnya ini Banyak telur semutnya Jadi saya gak makan Saya mau cari lagi yang lain Lanjut Sekarang ini Saya baru petik nih ya Dan kayaknya ini Mudah-mudahan bagus Kita lihat Wow Jadi ini tuh buah saking manisnya Semutnya itu masuk ke dalam Dan Bersarang Dikasih sama Yang ini oke lah Top Ini beneran Ini beneran Segar banget Siang-siang Makanin buah pelam ya Langsung petik Hmm Segar banget Dapet lagi ini tadi Baru petik Kita belah aja Ini masih muda nih Kelihatan banget kan Warnanya masih kehijauan Tapi gak apa-apa Hmm Mirip mangga Beneran Enak banget Ini juga udah Ready dimakan Dan tinggal petik Tuh ya Gampang dibersihin Baiklah teman-temanku Dan tepat di tangan saya ini Sudah ada tiga buah pelam Dan sudah saya cuci Karena saya memang berniat Untuk makan sekarang Ini perlu Digarot kali ya Dan ukuran pelam ini Bener-bener jumbo banget Dan saya beruntung Karena buah pelam ini Strukturnya Buahnya ya Bersih banget Belum terkontaminasi Binatang Saya sering Baca ya Di instagram Ada yang jual Buah pelam kering itu Untuk pelangsing ya Kalau disini Tinggal makan yang segernya Langsung Enak banget Beneran Masih ada dua buah pelam lagi Dan saya harus segera menghabiskan Karena anak saya Sudah saya terlantarkan Untuk petik buah pelam ini Yang ini Lebih manis lagi Luar biasa Rezeki summer ya Enak banget Selain buah pelam Saya juga punya lagi Buah di belakang saya VKT seder Dalam bahasa Hungaria Sejenis beri-beri juga Tapi ini yang warna hitam Dan ini merupakan Salah satu beri favorit Saya juga Nah ayo ya Kita petik ya Jadi inilah berisnya Beda sama mulberry Jadi mereka ini memang Kelompok dari jenis beri-berian Tapi memiliki rasa Pohon Dan aroma yang berbeda Kalau ini memang Rasanya itu Asem Meskipun hitam Kayak blackcurrant juga ya Tapi beda sih Blackcurrant Well Yang ini juga Kayaknya Bagus nih Untuk dipetik Selamat menikmati Nah inilah Pohon berinya Kalau yang merah ini Masih Belum ready Jadi jangan dipetik Petiknya Kalau yang sudah hitam Lihat Banyak banget ya Tuh Dan ini lihat Yang seperti ini Sudah ready Untuk dipetik Lihat banyak banget Pohon berinya Pohon berinya Terima kasih.